Terjadi kebakaran 3 rumah dinas kesehatan di RT2 RW6, Kelurahan Muara Tebo, Kabupaten Tebo, tepatnya di Simpang Limau. Kebakaran diperkirakan sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat di lokasi kejadian, 3 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lapangan untuk memadamkan api tersebut. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah tim dari pemadam kebakaran turun ke lapangan. Untungnya, pada peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun barang-barang milik yang ada di dalam rumah tidak satu pun yang bisa diselamatkan. Menurut keterangan Harmain, salah satu warga setempat mengatakan pada saat kebakaran penghuni rumah tidak berada di tempat dan waktu kejadian di sekitar rumah sedang sepi. Selanjutnya, Harmain menjelaskan mobil yang ada di depan rumah tersebut berhasil didorong anak korban. Harmain menjelaskan mobil yang ada di depan rumah tersebut berhasil didorong anak korban. Keterangan mobil yang ada di depan rumah tersebut berhasil didorong anak korban. Dan sebuah penghuni rumah tersebut juga di depan rumah tersebut berhasil didorong anak korban. Jadi, kita berhasil yang ada di depan rumah menjelaskan mobil yang ada di depan rumah tersebut berhasil. Terima kasih telah menonton!